Nama saya Musti, umur saya 24 tahun. Saya seorang pembantu rumah tangga. Suami saya Ojek Online. Saya belum punya anak. Majikan saya namanya Ibu Diana, janda anak satu. Saya kerja dengan Ibu Diana sudah dua bulan, karena pembantu lamanya ningkat. Kata Ibu, saya pembantu ke sembilan tahun ini. Ibu Diana orangnya galak, tegas, dan kalau ngomong suka membentak. Musti! Kamu nyucinya nggak bener! Musti! 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 Apa ini? Ini masih lain-lain. Sudah saya lap, Bu. Sudah di lap. Sekarang lap pakai baju. Apa? Ayo! Lap! Sekarang lap pakai baju. Ayo! Musti! Apa ini? Ini masih kotor! Kamu tuh kalau sapu dan pel, ayo aku siapkan! Mirip senetron ya, emang. Ibu emang gitu orangnya. Saya sebenarnya nggak suka diperlakuin kayak gini. Sampai suatu hari... Musti! Udah mau balik? Ini ada hadiah buat kamu sama suamimu. Semoga kepakai ya. Ya, makasih ya, Bu. Musti! Besok pagi kalau kamu datang, mungkin saya sudah ke kantor. Nanti saya pulang malam. Oh ya, mas juga pulang sore main di rumah sepupunya. Jadi kamu masuk, ambil aja kunci seperti biasa, masuk. Oh iya, uang belanja. Besok aja deh, saya ambil di ATM. Nanti kamu atur aja, mau masak menu apa aja. Baik, saya pamit dulu ya. Saya nggak ngerti ya, kenapa majikan saya bisa tiba-tiba baik begitu. Tapi menurut suami saya... Stres! Kamu harus hati-hati ngarepin orang kayak gitu. Saya sebetulnya juga udah ngebetah, Mas. Tapi mau gimana lagi? Kamu jangan keluar dulu deh. Aku masih butuh tambahan nih. Utangku nggak kelar-kelar. Udah lah, Mas. Jangan pinjol terus. Kamu udah minjemkan kiri sekarang mau pinjol. Pinjol, pinjol, pinjol. Pak Sabar! Pak Sabar! Pak, istri saya udah ngegi saya. Pak Sabar bilang kan kemarin. Belum ada, Pak. Oh iya, Mas Rangga. Saya masih usahain nih. Boleh nggak, Pak? Saya minta waktu sampai lusa, Pak. Selasa kemarin Bapak bilang hari ini. Hari ini Bapak bilang lusa. Lusa mau bilang apa, Pak? Betapa panak. Apa? Apa kabar? Oooh. toh. Um. Miss Ibu Oh ya udah gak ada orang Pilih saya, Budiannya habis terima bonus gede di kantornya Makanya saya dibeliin bareng-bareng kemarin Terus hari ini langsung dikasih uang masak cash buat sebulan Biasanya mah ya sama sih perbulan Lebih baik putus saja sudah Kebunan kita Daripada lama-lama aku Mati tersiksa Pak Sabar Sudah ku mengerti Pak Sabar Mau ngomong apa lagi pak? Gak ada lagi kok pak Ya sini sini, saya pengen ngogel sama bapak deh Sabar loh saya ngadepin pak sabar Kurang sabar apa coba saya pak sabar Mesti sabar pak Nih pak kebetulan saya lagi ada rejeki nih Utang saya berapa ya pak? Udah 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 Cukup 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 Iya pak Gitu dong Ngapain nunggu saya nagi-nagi? Hehehe Hehehe Terima kasih ya Oke sama-sama pak Itu gak apa-apa dipake dulu Ya mau gimana? Itu lumayan gede loh Ya emang gede Dan itu juga bukan duit aku Tapi nanti kalo misalnya parang gak dateng-dateng lagi Kamu gimana? Mau jual motor kamu Terus kamu gak kerja Udah lu usah bayar kontrak kan? Capek gue Ya jadi gimana dong? Yuk nanti aku akalin Maksudnya? Mulai dari situ Sejak uang masak masuk Saya selalu ngakalin harganya Harga tomat saya naikin Harga ayam saya gedein Dari 2,5 juta Uang masak sebulan Saya bisa mangkas Sampai 700 ribu Musti? Musti? Ya bu Rincian uang masak yang saya kasih bulan lalu Mana? Ya ini bu Abis? Ya bu Soalnya harga Udah ada kembali ada Enggak enggak Harga barang di pasar lagi naik bu Cura-cura Berkeliaran Tanda bahaya sana sini Pada rumput lembut hijau Itu pun tiada tetap Rona-rona terus berputar Tanda masih ada hidup Karena dunia belum nanti Berputar melingkar sebarang Keri kembun sejuta santuhan Itu bukan berkuan, berapa nantinya? Miki kembun sejuta, jolai Miki kembun selamat menikmati musti ya bu kesini sebentar kamu tau gak kenapa saya panggil kamu kesini gak tau bu saya tau tau apa bu saya tau apa yang kamu lakukan 5 bulan terakhir ini musti apa bu berapa yang kamu pake berapa yang kamu ambil setiap bulan musti suami saya bu dia butuh duit dia kelihatu utang berapa 30 30 jutaan bu awalnya karena pinjol terus merembet ke hal-hal lain boleh saya kerja disini 3 bulan lagi bu untuk ganti semua uang itu dari gaji saya aja bu abis itu saya keluar saya gak mau kamu kerja disini 3 bulan lagi saya Diana saya bekerja di perusahaan perlengkapan kantor saya mengurusi perihal semua tagihan yang masuk sejak tahun lalu awal ketika suami saya meninggal saya butuh uang banyak untuk membiayai kehidupan saya dan anak saya lalu karena kepepet saya nekat saya membasukan tagihan kantor dan langsung menyerahkan kepada atasan saya seperti yang biasa saya lakukan ini ada tambahan biaya ya? betul pak sekarang harga-harga naik semua oke saya masukin ke reteling bos saya orang baik dan dia sudah sepenuhnya percaya kepada saya dan ia tidak curiga sedikitpun sampai pada suatu hari saya ingat tanggalnya 31 Maret saya dipanggil ke ruang kantor atasan saya berapa yang kamu pakai? pakai? pakai apa pak? berapa yang kamu ambil? saya tertangkap basah saya tahu alasan kamu sampai bisa mengambil jalan kayak gini saya mengerti kondisi kamu dan saya tetap mau kamu kerja di sini kinerja kamu bagus kok tapi gak bisa membenarkan perbuatan kamu jadi saya tetap minta kamu cicil ketika mendengar kalimat itu saya seperti tahanan yang bebas dari hukuman saya merasa lega dan pering langsung saya pergi beli hadiah untuk musti dan suaminya untuk musti dan suaminya Tuhan Yesus wah mama tapi kata kakak lain di gereja Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa kita ya? betul Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita iya amat sangat baik bagi kita Mox saya gak mau kamu kerja di sini tiga bulan lagi saya mau kamu kerja di sini terus soal utang itu sudah lah lupakan tidak usah lagi dipikirkan anggap saja sudah lunas tapi jangan pernah lagi kamu mengulangi perbuatan itu dengar? alasan mengapa saya bisa memaafkan musti adalah karena saya sudah lebih dulu dimaafkan selamat menikmati selamat menikmati